Intro Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mendapat kritikan dari sejumlah pihak lantaran tak mencantumkan wilayah topi barat di Beta. Atas tindakannya itu, Netanyahu dianggap melakukan pelenggaran serius. Kritikan itu tak hanya dari pihak luar, tetapi sejumlah pejabat di Israel. Salah satu negara yang memberikan kejaman ialah Iran. Tehran telah mengkritik tindakan ini sebagai pelenggaran serius. Mereka juga menyatakan bahwa hal itu tidak akan ditoleransi. Tanggapan tajam pemerintah Iran menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara kedua negara atas masalah yang terkait dengan konflik Israel-Palestina. Sementara mantan Menteri Pertahanan, Benny Gantz, mengkritik penanganan Netanyahu terhadap agresi IDF tersebut ke Gaza dan Tepi Barat. Ia menuduh pemerintah Israel gagal mencapai target perat, termasuk mengembalikan tawaran yang ada di tangan Hamas secara aman. Gantz meminta Netanyahu untuk mundur dengan menunjukkan bahwa kepemimpinan baru diperlukan untuk mengatasi tantangan yang sedang berlangsung. Pemimpin oposisi Israel, Yair Labi juga mengkritik Netanyahu. Ia mempertanyakan komitmen Netanyahu untuk mempertahankan kendali atas peridora di Landalpia. Ia mempertahankan kendali atas peridora di Landalpia. Ia mempertahankan kendali atas peridora di Landalpia.